Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Istaadattum Al-Istaadattum Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa kosa kata yang ada di dalam materi Vimaktabil Madrosa Sudah ditulis semuanya, sudah dipelajari, sudah dimorojaah, morojaah kosa kata yang ada di dalam layar ini Jika ada yang tertinggal dalam menulis atau terlewat pada materi sebelumnya, silakan ditulis dalam buku tulisnya, kemudian dipelajari Kemudian, di minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang muktada dan khobar Ada yang masih ingat? Apa itu muktada dan khobar? Muktada adalah kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat yang fungsinya sebagai subjek Sedangkan khobar adalah kata benda atau isim yang terletak setelah muktada Yang berfungsi sebagai predikat Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini Al-Faslu Nazifun Kelas itu bersih Muktada, yaitu Al-Faslu Dan khobar, yaitu Nazif Kemudian, Al-Madrosatu Kabirotun Sekolah itu besar Al-Madrosah sebagai muktada Kabirotun sebagai khobar Kemudian, Al-Maktabatu jadi datun Perpustakan itu baru Muktada, Al-Maktabatu Kemudian, khobarnya, yaitu jadi dun Atau jadi datun Selanjutnya, jika muktada adalah muzakar atau laki-laki Maka, khobar harus muzakar Dan sebaliknya, jika muktada itu adalah mu'anas Maka, khobarnya pun akan mu'anas Contoh Al-Baytu Sohirun Yang artinya, rumah itu kecil Al-Baytu, muzakar Kemudian, Sohirun, muzakar Jadi, muktada dan khobar harus sama-sama muzakar Nah, kemudian selanjutnya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Tentang khobar mukodam dan muktada mu'akhor Di minggu lalu, kita sudah membahas Apa itu muktada dan apa itu khobar Muktada adalah kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat Yang fungsinya sebagai subjek Sedangkan khobar adalah kata benda atau isim yang terletak setelah muktada Dan berfungsi sebagai predikat Namun, terkadang khobar ini terletak sebelum muktada Sehingga khobar tersebut dikenal dengan istilah khobar mukoddam Atau khobar yang didahulukan Sedangkan muktada yang terletak setelah khobar mukoddam Dikenal dengan istilah muktada mu'akhor Atau muktada yang diakhirkan Nah, jika kita ingin membuat susunan khobar mukoddam dan muktada mu'akhor Maka syaratnya khobar mukoddam harus diawali oleh huruf jer atau zorof Huruf jer itu Fi, Bi, Li, Ila, dan seterusnya Khobar mukoddam berbentuk makrifat Sedangkan muktada mu'akhor harus berbentuk isim nakiroh Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini Khobar mukoddam alal maktabi Kemudian muktada mu'akhor kitabun Yang artinya di atas meja ada buku Alal maktabi artinya di atas meja kitabun adalah buku Kemudian selanjutnya Filfasli talamidun Yang artinya di dalam kelas terdapat para siswa Filfasli adalah khobar mukoddam Kemudian muktada mu'akhornya talamidun Yang menjadi subjek adalah talamid atau para siswa Kemudian contoh selanjutnya Amamal bayiti surun Di depan rumah ada pagar Amamal bayiti itu khobar mukoddam Kemudian surun mu'akhor Kemudian waro'al maktabati makkosofun Yang artinya di belakang perpustakaan ada kantin Waro'al maktabati khobar mukoddam Kemudian makkosofun mu'akhor Nah bagaimana sudah faham atau belum Sekali lagi Khobar mukoddam itu ditandai dengan adanya huruf Jer atau zorof Pada keempat contoh yang tadi Maka huruf jernya itu ada kata ala Kemudian fi Kemudian amamah Kemudian waro'a Maka khobar mukoddam biasanya diawali dengan adanya huruf jer Atau zorof Zorof itu tempat Jadi ada amamah Waro'a Kemudian ada fauqo Ada janibah Nah itu adalah zorof Kemudian kalau huruf jer itu fi Kemudian ada bi Dan sebagainya Selanjutnya perhatikan paragraf berikut Ismi Sulaiman Yang artinya Ismi Sulaiman Nama saya Sulaiman Anatil Midun Aku Seorang siswa Filfaslil Khomis Di dalam kelas 5 Minal madrosatil ibtidaiyatil islamiyah Di sekolah dasar islam Adhabu ilal madrosatil adrashihatil Saya pergi ke sekolah Kullayaumin Setiap hari Fisaatisadisah biddarojah Pada jam 6 dengan sepeda Saya belajar di dalam kelas dengan ilmu yang bermacam-macam Akra'u Kutuban Saya membaca buku Kasih Rotan Mutanawiyah yang banyak dan bermacam-macam Jadi, Liza Azhabu Ila Maktabi Liza artinya jadi, Azhabu saya pergi Ilal Maktabatil Madrosah ke perpustakaan sekolah Kulla Yaumin setiap hari Nah, di paragraf ini terdapat Khobar Muqaddam dan Muqtada Muakhor Yaitu pada kalimat Azhabu Ilal Madrosati Kulla Yaumin Khobar Muqaddam dalam kalimat tersebut yaitu Azhabu Ilal Madrosati Kemudian, Kulla Yaumin sebagai Muptada Muakhor Yang artinya, saya pergi ke sekolah setiap hari Nah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Jangan lupa untuk sholat 5 waktu Jangan lupa untuk memorojah Membantu orang tua di rumah Nah, cukup sekian dari Bapak Bapak Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih